Pasca peristiwalah Tanah Longsor yang merenggut 4 korban jiwa di desa mengenai kubu tambahan Buleleng, pemerintah meminta kepada sejumlah kepala desa di 4 kecamatan untuk menghimbau warganya yang tinggal di lereng perbudikan untuk pindah sementara. Untuk menghindari bertambahnya korban jiwa yang diakibatkan bencana Tanah Longsor, pemerintah Kabupaten Buleleng meminta ke sejumlah desa di 4 kecamatan yang memiliki topograf yang begitu ekstrim untuk memindahkan sementara warganya yang tinggal di lereng-lereng perbukitan yang rawan akan bencana Tanah Longsor. Pemerintah mencatat ada 4 kecamatan di Kabupaten Buleleng yang memiliki topografi rawan bencana Tanah Longsor, yaitu kecamatan Kubut Tambahan, Sawan, Sukasada, dan Busung Biu. Di 4 kecamatan ini banyak warga yang kini tinggal di tengah-tengah perkebunan cengkeh yang berada di lereng-lereng perbukitan yang sangat membahayakan jiwa mereka. Wakil Bupati Buleleng Nyoman Suci Dera menghimbau warga untuk mengungsi sementara di rumah-rumah kerabat hingga tempat umum yang berada di desanya masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa dan juga Pak Kepala Desa Pakraman menghimbau masyarakatnya agar menjauh dulu dari teping-teping yang ada di desanya. Memang kita lihat tadi masih baju juga masyarakat yang tinggal di dalam teping-teping yang sangat rawan Longsor. Dan itu mungkin nanti dikoordinasikan melalui Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa Pakraman, dan Pak Kepala Dusung. Agar bisa mereka juga menghindari dulu dihari-hari. Bencana tanah Longsor yang merenggut empat korban jiwa di desa mengening pada selasa dini hari kemarin membawa kesedihan bagi warga desa mengening. Tidak hanya itu, kesedihan juga dirasakan oleh para guru dari korban Putu Rikasi, siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Satrabangli. Para guru yang datang ke rumah korban mengaku korban sebelum dikabarkan meninggal dunia sempat meminta izin untuk tidak bersekolah kepada guru kelasnya. Ini dikarenakan kondisi cuaca hujan deras sehingga korban tidak bisa diantar oleh sang ayah. Putu Rikasi dikenal sosok yang ramah dan ceria di sekolahnya. Hari ini murut sekali dia. Kalau di sekolah gimana dia? Tumain lah dia aktif belajar gitu, gak males-malesan gitu. Kemarin sempat sekolah, Pak ya? Iya, izin. Kalau ujana lagi, gak males-malesan gitu. Jenazah Putu Rikasi serta tiga anggota keluarganya akan dimakamkan pada Rabu Siang di pemakaman desa mengening. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa. Terima kasih udah sini nih. What the fuck's more? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax